Cowok kan katanya pemberani, mereka berani ngelakuin sesuatu yang baru, hal yang aneh, berarti kan berani untuk menembus lautan, menembus badai demi cewek yang dia suka. Kita sering denger ceritanya begitu kan? Tapi tau gak sih cowok tuh punya 3 ketakutan yang luar biasa kalau mau PDKT mencabek? Yang pertama, cowok itu takut salah. Mereka tuh berpikir kayak ada satu kalimat yang tepat, satu kata-kata yang tepat, satu tami yang tepat. Jadi mereka takut kalau salah keluarin, pasti bakalan ditolak. In reality, kita salah pun kalau ceweknya udah suka, biasanya akan tetep terima, betul gak sih? Tapi cowok tuh pikirnya kemana-mana, kayak apa strateginya, apa waktunya, apa bajunya khusus. Jadi makanya cowok tuh jadi jarang maju karena mereka berusaha menunggu yang tepat, kalimat yang paling bener. Padahal sebenarnya gak ada kalimat yang paling bener. Yang kedua, cowok itu takut malu, takut dinilai, dinilai sama si ceweknya sendiri, ataupun dinilai sama temen-temen cowok yang lain. Takut dibully lah istilahnya. Makanya mereka tuh berusaha kayak, kalau mau PDKT gak mau kelihatan sama temen-temennya, sembuh-sembuhnya. Itu sebabnya PDKT online, mau lewat Tinder, mau lewat sosial media, mau lewat online di TV, itu populer banget. Karena gak ada yang ngelihatin, PDKT-nya sendiri gak pernah diketahui sama siapapun. Sementara kalau di tempat umum seperti ini, kalau di cafe, kan kelihatan kalau ditolak dan segala macam. Jadi takut. Jadi cowok itu selalu peduli sama apa kata temen-temennya. Makanya mereka biasanya kalau lagi acara-acara kayak gini, mereka gak berani maju karena takut dinilai. Yang ketiga, dan inilah rasa takut yang paling besar. Mereka takut ditolak. Mereka pikir kalau penolakan itu rasanya sakit. Kalau ditolak itu si ceweknya bakalan ngomongin cowoknya seumur hidup, dan reputasinya bakal jadi hancur, segala macam gitu. Jadi cowok itu takut kalau ditolak, pasti itu akan menghancurkan harga diri dan segala macam. Tapi sebenarnya penolakan itu gak ada rasanya. Beneran deh. Pada saat itu tolak, memang rasanya pum, rasanya kayak ketusuk gitu loh, kayak ketabrak, jebret gitu loh. Rasanya enak. Tapi, kan itu cuma baru ngajak ngobrol doang, baru PDKT doang, belum ditolak untuk menikah dan segala macam. Kalau ditolak nikah, oke lah maksudnya. Tapi kalau ditolak ajak kencan, ditolak kenalan, ditolak gak dikasih nomor, itu kan gak ada rasanya. Dan gak ada yang tahu juga biasanya. Yang tahu palingan temen-temen yang ada di situ. Jadi itu adalah tiga hal yang ngebuat cowok jadi takut gak berani maju. Dan kebanyakan cowok-cowok cuma PDKT itu setahun, cuma sekali atau dua kali doang. Padahal harusnya PDKT itu lakuinnya banyak. Itu adalah tiga hal yang menakutkan buat laki-laki. Makanya mereka gak mau PDKT. Terima kasih.